Kata-kata mutiara islami dari hadis nabi Kupuslah keputus asaan karena apa yang ada pada diri orang lain Demi Allah tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat Melainkan hanya seperti salah satu dari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan Maka silakan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya Dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah Serta berseru dengan seruan jahiliah Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran Kelapangan bersama kesempitan Dan kesulitan bersama kemudahan Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit Maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak Bangunlah pagi hari untuk mencari rejeki dan kebutuhan-kebutuhanmu Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin Atau bahkan tertusuk duri sekalipun Melainkan karenanya Allah akan mengguburkan dosa-dosanya Kerjakanlah urusan duniamu Seakan-akan kamu hidup selamanya Dan laksanakanlah urusan akhiratmu Seakan-akan kamu akan mati besok hari Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandumannya Maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat Yang sinarnya lebih terang daripada matahari Jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini Bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang yang mengamalkannya sendiri Wahai para pemuda Barang siapa yang telah memiliki kemampuan Hendaknya segeralah menikah Hal itu akan lebih menjaga pandanganmu dan kemaluanmu Namun barang siapa yang belum mampu Hendaknya dia melakukan puasa Sesungguhnya puasa adalah benteng diri Sa'ad bin Abi Waqqas berkata Aku bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaannya Rasulullah SAW menjawab Para nabi Kemudian yang menyerupai mereka Dan yang menyerupai mereka seseorang di uji Menurut kadar agamanya Kalau agamanya tipis atau lemah Dia di uji sesuai dengan itu Dan bila imannya kukuh Dia di uji sesuai itu Seseorang di uji terus menerus Hingga dia berjalan di muka bumi bersih dari dosa-dosa Barang siapa yang memegang kuasa Tentang sesuatu urusan kaum muslimin Lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang Sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu Dia telah mengkhianati Allah Rasulnya dan kaum muslimin Sungguh kamu sekalian akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kamu Sejengkal demi sejengkal Dan sehasta demi sehasta Sehingga Walaupun mereka masuk ke dalam sarang biawak Miscaya Kamu sekalian akan mengikuti mereka Seandainya anak cucu Adam Mempunyai harta Sepuluh lembah Tentu dia masih ingin memiliki yang ketiga Padahal yang mengisi perut Anak cucu Adam itu hanyalah tanah Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan Maka dia akan mendapat pahala Sebanyak yang didapat oleh yang mengerjakannya Dunia adalah perhiasan Dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita solehah Sesungguhnya syafaatku diperuntukkan bagi umatku yang sama sekali tidak berbuat sirik kepada Allah Bertakwallah kepada Allah Dimanapun kamu berada Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik Miscaya itu menghapusnya Dan bergaulah dengan manusia dengan ahlak yang luhur Demi Allah Apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang karena ajaranmu Maka itu bagimu lebih baik daripada kekayaan ternak yang merah-merah Hijrah adalah meninggalkan hal yang buruk Semua amal anak Adam Dilipat gandakan sepuluh kali lipat Hingga tujuh ratus kali atas sesuai yang Allah kehendaki Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba Suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi Suka berbuat zolim Suka mencerai berraikan manusia Dan selalu menimbulkan kesusahan Manusia itu mengikut agama kawannya Maka hendaklah diperhatikan siapa yang hendak dijadikan sebagai kawannya Tidak beriman seseorang di antara kalian Hingga ia mencintai saudaranya Sebagaimana mencintai dirinya sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!